Assalamualaikum, Marmer Lantai Jakarta Timur Kembali lagi di channel kami Marmer Delidir Dan di depan saya sudah ada beberapa sampel Untuk marmer lokal maupun marmer impor Selain itu juga ada granit lokal dan granit impor Terus Farmer lokal yang kita punya itu ada dari Tulung Agung Terus ada juga dari Ujung Pandang Terus kita review saja Nanti ada tentang harga juga ya teman-teman Harga per meter Harga per meter persegi Terus kalau harga perdus tidak mungkin Karena ini adalah batu asli, marmer asli, granit asli Terus untuk tebalnya juga kurang lebih 2 cm Dan kalau perdus itu biasanya untuk keramik tel atau granit tel ya teman-teman Makanya ada harga perdus Tapi kalau untuk marmer serta granit asli itu tidak ada Jadi kita jualnya per meter persegi Masuk saja ini ada marmer ujung pandang ya teman-teman Dia usia batunya lebih tua daripada marmer tulung agung Dan dia lebih ke warna grey Dan untuk harga juga lebih mahal daripada harga tulung agung Kita langsung review Ini Golden Perlato Dia di angka 540 ribu per meter persegi Harganya ya Untuk ukurannya 60x120 Dan untuk ukuran slabnya Jauh lebih mahal ya teman-teman Oke kita beranjak ke sebelahnya yaitu marmer kiampo Dia di angka 690 ribu per meter persegi Dia lebih cenderung kedak Lebih gelap daripada Golden Perlato Harga 690 ribu per meter persegi Ini ukurannya slab Ukuran slab Jadi untuk ukuran slab itu adalah ukuran besar ya teman-teman Ukuran besar mengikuti batu yang kita ambil dari gunung ya Atau bukit Lalu kita belah langsung kita belah Kita potong-potong lagi yaitu ukuran slab Biasanya di angka ukurannya itu 1x2 meteran Biasanya seperti itu Terus Ada Perlato Satin Di angka 780 ribu per meter persegi Kurang slab Dia lebih terang juga Dan teksturnya juga lebih padat Pori-pori dari marmer ujung pandang ini lebih padat daripada tulung agung ya teman-teman Karena usia batunya juga lebih tua Terus Biasanya teksturnya ya tekstur batu Seperti tekstur batu yang dibelah Jadi padat banget Terus yang lebih terang lagi Ini marmer keren Kita lihat urat-uratnya ya teman-teman Ini sangat cocok untuk lantai Atau dinding Kalau bagi saya Kalau yang tiga ini Cocok untuk pilar Atau dinding ya teman-teman Tapi untuk marmer ya enggak masalah Untuk lantai enggak masalah Dan bagus Jadi tergantung dari konsep sama desain rumahnya Marmer keren sendiri ini Di angka 540 ribu per meter Keseginya ya teman-teman Ini tadi ada 4 sampel dari ujung pandang Marmer lokal Lalu kita beranjak ke marmer pulung agung Dia lebih ke warna keren Ada tiga ini ya teman-teman Ada tiga Terus kita review langsung saja Ke yang paling murah Itu batu super Namanya batu super Dia dianggap 420 ribu Per meter persegi Ukuran slab Ukuran besar Jadi untuk menghitungnya ya teman-teman Jadi Dikalikan saja Misal 1 kali 2 Ukuran slabnya Berarti kan 2 meter persegi Nah itu tinggal dikalikan dengan harganya 420 ribu per meter persegi Jadi tinggal dikalikan 2 saja Harga per meter persegi Dikali Kuasannya Di 2 meter persegi Jadi 2 meter persegi ya 420 ribu kali 2 Jadi 840 ribu Untuk lembaran tergantung ukuran dari marmernya itu sendiri Lalu kita beranjak lagi di java krim 2 Dia trotolnya lebih sedikit Makanya lebih mahal Dia dianggap 450 ribu per meter persegi Untuk ukuran slab Untuk ukuran slab Untuk ukuran kecilnya 60 x 60 Di angka 3 90 Untuk meter perseginya Biasanya 3 ini Buat Lantai Kalau teman-teman sering ke masjid Yang dia dianggap yang dia full marmer Di masjid itu Lantainya kebanyakan menggunakan dari burung agung Karena itu batu asli Marmer asli Atau granit asli Jadi Menyerah panas Dan Dingin Teman-teman Kesannya Terus Lebih mahal lagi Yaitu java krim 1 Dia dianggap 690 Per meter perseginya Ukuran slab Terus Ukuran kecil Itu dianggap 420 Dia hampir Tidak ada trotolnya Dan motifnya ini Hampir sama dengan Marmer krim Dari ujung pandang Tapi lebih Terang Yang dari ujung pandang Ini tadi Marmer lokal Terus Lalu kita review Marmer Import Ini dari India Teman-teman Di angka 1.140.000 Permata persegi Ukuran slab Ya Ini Ya Lebih Warna hijau Terus Motifnya Keren Teman-teman Dan Alah Bila teman-teman Mendapati Marmer yang Motifnya Bagus Terbanyakan Marmer Import Ya teman-teman Dan harganya Lebih mahal Daripada Marmer lokal Pasti Terus ini Yang dari Itali Teman-teman Dia Biasanya Digunakan Untuk Lantai Untuk Umah Model Klasik Ini Donate Lawet Di angka 1.044.000 Permata perseginya Dengan ciri khas Urat-urat Lebih Urat-urat Halus Yang lebih Transparan Dan ini Untuk Di atasnya Yang Harga Paling Mahal Itu Adalah Statuary Dia Di angka 19 Rita Per meter Persegi Dia Lebih Solid Ini Cuman Angkat Batar Aja Teman-teman Lebih Mahal Berkali-kali Lipat Daripada Yang Donate Lawet Karena Donate Lawet Itu Seperti Foto Terbesar Terus Kayak Udar Pecah Warnanya Kalau Untuk Statuaryo Tidak Dia Tetap Terus Ada Granit Granit Itu Untuk Strukturnya Lebih Kuat Daripada Marmer Teman-teman Jadi Pori-porinya Lebih padat Dan Biasa Digunakan Untuk Outdoor Kalau Di Indoor Itu Untuk Dicenset Atau Tabletop Untuk Meja Makan Karena Dari Marmer Dan Granit Ini Punya Treatment Khusus Untuk Perawatannya Mereka Batu Yang Semi Hidup Apabila Terkena Noda Harus Segera Dibersihkan Biar Tidak Meresat Kalau Sudah Meresat Susah Bisa Hilang Itu Kalau Dipoles Lagi Kalau Granit Itu Daya Resat Sangat Redah Sering Digunakan Untuk Di Zona Pasah Ini Ada Stone Grey Di Terus Blackstone Lebih 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 Warna Hitam Keren Bukan Ini Sesuai Dengan Sirikas Bintik Bintik Ini Diangkat 420 Sampai 900 Ribu Perbatas Persegi 60 Kali Panjang Terus Ini Granit Motif Marmet Biasanya Ada Granit Pure Granit Yang Granit Standart Terus Ada Granit Yang Motif Marmet Selain Ada Titik Titik Dia Ada Urat Urat Yang Tebal Kalau Marmer Kan Urat Urat Halus Tapi Kalau Untuk Granit Dia Urat Lebih Tebal Dan Dimensi Lebih Besar Ini Oke Teman Teman Langsung Saja Biar Lebih Dapat Informasi Yang Lebih Jelas Teman Bisa Kunjungi Website Kami Marmer Dridir Dot Kom Disitu Nanti Banyak Produk Yang Bisa Teman Lihat Terus Ada Jasa Pemasangan Juga Pemasangan Marmer Dan Granit terus ongkos kirim sesuai dengan domisili teman-teman untuk jasa pemasangan itu biasanya kita banyak di angka 500 sampai 500 500 sampai 550 ribu ya teman-teman per meter persegi dan semakin besar ukuran marmer jadi harganya juga semakin mahal karena di kita selain masing juga plus pemolesannya atau finishingnya oke itu dulu teman-teman kita akan bertemu lagi di video-video soal marmer dan granit berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh